ya kita lanjutkan untuk membuat landing page kali ini saya akan coba untuk membuat landing landing page untuk online sudah buat sepertinya ini sudah bisa cara untuk menyusun sepenuhnya hari ini kita masuk ke topik yang berbeda untuk memulai landing page tentunya beberapa plugin yang sebelumnya sudah kita lihat disini ada ada mentor ya terutama yang penting ketika membuat atau mendesain landing page itu sendiri baik kita langsung aja seperti apa yang akan kita buat kita akan mencoba untuk membuat landing page yang sama ya yang sudah pernah saya mudahkan kita mau menggunakan misalnya kemudian kemudian nanti fashion kayaknya ya sepertinya kita coba untuk pakaiannya berbagai macam jenis fashion ya tadi eh minimal kita bisa bisa buat ini seperti dulu ya kemudian nanti ada tombol untuk penesanaan yang order now kemudian juga juga ada tiga kalau misalnya untuk koreksi pria untuk yang terbaru dan juga koreksi wanita ya juga ada tombolnya untuk menuju ke halaman khusus ya bagian koreksi pria ketika klik ini pun ya menuju menuju ke halaman khusus ya bagian yang koreksi terbaru new rifle dan juga klik bagian ini nanti menuju ke halaman ya koleksi wanita selanjutnya juga ada tombol ya untuk menuju ke halaman yang ada apa namanya diskon 75% nah tadi ketika customer ingin mendapatkan harga diskon sampai 75% ya apakah 10, 20, 30, sampai 75% bisa di klik ini menuju ke halaman tersebut kemudian ini juga ada untuk slide nya produk terlaris ya produk terlaris nanti bisa juga dibuat ya sehingga ada beberapa penawaran ya dalam satu landing page ini sebagai bentuk halamannya saja nanti tinggal customer memilih ya apalah order ya atau ini produk piaw ya wanita apa campuran ya atau yang konten sebagainya ya baik kita mulai aja untuk membuat landing page seperti ini seperti apa kita langsung aja disini kita ambil yang page ya kita ambil page oke ini adalah home kemudian kita ambil satu lagi menu page kita bersama dengan landing page ya kita singkat aja dengan nama landing page fashion landing page fashion ya oke kemudian fashion disini kita coba masuk ke sini dulu ya kita pilih template-nya ini pertama default template usahakan ya kita pilih dulu pilih yang elementor canvas ya ini full ya full tidak ada header tidak ada footer ya tidak ada sidebar ya elementor canvas kemudian diberikan saja kalau mau kasih juga gak apa-apa ya misalnya fitur image nya kasih disini nih udah saya siapkan beberapa gambarnya nanti bisa kita ambil gambarnya ya kita gunakan yang misalnya store ya store disini kita ambil yang picture ya picture mungkin aja deh ya gak apa-apa logo logo data ya oke kita ambilin aja nanti bisa diganti bisa disiakan setelah itu ini sudah ya oke langsung aja publish publish kemudian kita lanjutkan dengan klik edit with elementor nah ini udah mulai lah kita mulai untuk menggunakan elementor edit with elementor kita tunggu sejenak nah mudah-mudahan tanpa ada gejala ya dengan menggunakan plug-in elementor karena juga kapasitasnya juga cukup lumayan ya jadi mudah-mudahan bisa kita manfaatkan nah ini sudah ya sudah ini close aja ya kemudian ini masih kosong ya jadi ini masih kosong seperti ini ya pertama yang dilakukan ya kita langsung klik ini aja sebelum kita klik ini kita perkenalkan ya nah disini ada beberapa elemennya itu dari bentuk elementor ya kenal banyak elemen ini untuk intersection kita masukkan beberapa kolom ya ini untuk heading ya untuk text ini juga untuk text yang kecil ini untuk gambar ya ini video dan sebagainya ya silahkan tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya nanti aku bisa sendirinya oke ini alat ya elemen semua yang kita bisa manfaatkan saat kita mendesain website atau landing page atau yang lainnya ya atau toko online itu tersedia disini ya ini kebetulan masih dipakai yang free ya tapi ini cukup luar biasa ya banyak oke langsung aja buat halamanya pertama klik ini plus ya kita pilih yang satu halaman dulu ya kita pilih satu halaman kemudian nah disini kita klikin dulu ya kita klikin dulu kemudian nah untuk bisa buat tampilan seperti ini ya nah kita perlu backgroundnya menggunakan gambar ya nah untuk menggunakan gambar ini silahkan nanti bisa kalian masuk ke sini ya ke namanya adalah freepeak nih ya freepeak itu dari kata free picture sepertinya ya kita freepeak 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 freepeak.com ya nah disini kalian bisa cari berbagai macam gambar yang dibutuhkan ya ini banyak sekali kita cuma gambar juga termasuk juga beberapa fitur penting ya freefactor ya termasuk juga PhD untuk apa desain itu kita coba langsung aja klik misalnya fashion oke fashion klik aja fashion ya nanti saat kalian mau download ya lebih baik kalian sign up dulu aja ya kalau kita udah sign up ya free ya ini ada yang free ada yang berbayar ini beberapa cari aja ya yang sesuai dengan lainnya ada ya ini ada udah saya download ya sini udah saya download ini kan udah saya download ya oke kemudian cari lagi disini misalnya ya ini banyak jika mau download misalnya ya kalau di download tinggal klik aja ya kalau klik kemudian tinggal misalnya ya misalnya kita mau download yang ini ya kalau ini kebetulan kebagian yang premium ya kita cari yang free oke yang free kalau waktu itu jangan download ya karena itu premium yang berbayar setelahnya ini aja ya klik ini ya ini ada download nih klik aja download ya setelah itu kita pilih yang ini dulu nih pilih resolusinya yang berapa ya nggak usah sebesar ya cukup ya ini aja yang semua aja udah bagus kok ya klik nah ini lagi proses download nah ini dah ya freepik.com ya cari produk yang kita inginkan oke baik ya selanjutnya kita langsung masuk ke sini aja ya kemudian ya kita mengikuti yang seperti ini ya backgroundnya sudah saya download dari freepik.com langsung aja klik ini dulu ya ini klik ini perhatikan ya klik ini akan nambil seperti ini kita pilih yang style ya style kemudian sini ya background type ya ini background type untuk yang klasik ya ini untuk slideshow ya bisa gunakan slideshow juga ya backgroundnya dia bergerak ya ini untuk video ya ini untuk warna ya nah saya pilih ini dulu ya untuk backgroundnya akan nambil seperti ini kalau untuk warna kita pilih yang ini yang ini dia akan berwarna tuh kan ya kita kisah ini berwarna ya tapi saya nggak akan warna-warna ini kemudian aja black ya jadi ini ya choose image baru saya masukkan cari nah ini ya klik tahan artinya kita udah duluan ya tahan drag drop nah sudah ya setelah itu langsung insert media kok begini ya nah karena kita belum atur ya belum diatur tapi kita atur dulu yang bawahnya posisinya kita gunakan center-center aja ya oke kemudian attachmentnya oke default aja tipiknya tidak ya size-nya kita gunakan cover cover oke sekarang kita buat ini bagaimana biar bisa melebar seperti ini ya kita masuk ke sini ya ke layout-nya di layout ya oke langsung aja ini width-nya udah lebar biarkan saja ya column width-nya biarkan height-nya kita pinjam minimum height minimum height klik nah ini kan mau berapa nih 400 ya ini kurang lebih sama ya bisa juga kita lebarkan 500 misalnya 500 ini bisa dibeser ya dibeser di 500 iya ya misalnya ya 500 sama nggak sini misalnya kan oh ini 500 400 ya saya pikir 400 cukup ya 400 aja oke 400 ya tapi ini tidak terlihat atasnya ya berarti ini ada posisinya disini di apa namanya vertikalnya top oke middle oke vertikal lainnya middle ya oke kemudian disini kita pilih yang tadi centerline top center oke cukup ya jadi kurang kurang bawa nih kurang kita tambahkan kita tambahkan tambahkan size-nya menjadi coba ya 4,5 itu ya oke deh 500 kepanjangan 500 ya 500 ya ya cukup ya oke baik selanjutnya ya sekarang kita bikin teksnya nih teks ini ya nanti kita samakan dengan teks ini ya kita masuk kesini kita buatkan dulu welcome to my store oke klik sini ya element ini klik kemudian kita gunakan header ya heading oke tahan drag ya drop disini nah ini kan ada oh iya tapi sebelum kita masuk kesini kita buatkan dulu ya ini kan biar posisi di desk seluruhan tapi kita masukkan dulu intersection nih biar ini ada dua kolom karena kita ambil kolom yang sebelah kiri nanti karena kosmin saja tidak apa-apa ya kita langsung aja kesini intersectionnya dulu ya ambilkan kesini nah ini sudah ya nah ini ada dua kolom ya ada dua kolom ya ada dua kolom bisa kita geser sedikit gak apa-apa ya tidak harus sama posisinya nah segini misalnya kemudian lanjut kita masuk kesini baru kita masukkan heading nah masuk kita kasih tulisan misalnya welcome to my store ya untuk my store kita samakan dengan warna ini ya oke masuk untuk warna ya kita ambil posisi sebelah 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 nah lanjutnya kita masuk kesini style dulu nah di style ini untuk warna ini kita bisa klik yang disini nah supaya kita bisa menyimpan warna yang tetap kita pakai seterusnya ya kan ini banyak warna ya disini kan nah gitu kan nah jadi ini aja kita klik ini aja dulu ya custom ini 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 kita tambahkan tambahkan color nanti bisa kita gunakan tanpa harus mencari warna yang sama ya kita tambahkan color ya color kita klik disini ini kita kasih nama misalnya warna utama ya warna utama ya warna utama ya warna utama ya kita gunakan warna utama ya kita gunakan warna utama ya ya sudah ya kita klik yang tiga kita klik yang ini ini aja nah kan kemudian kita buat font nya nih ini typography itu untuk mengedit font nya seperti apa berapa size nya berapa itu ada di typography ya klik saja nah disini saya menggunakan yang mungkin agak lebih besar ya ini kalau disini gunakan write tos ya write tos ya atau font nya klik aja yang bagian ini ini default klik misalnya ini ya klik kemudian berapa size nya kita juga untuk size 50 kurang besar kita buat size 70 oke cukup ya 70 ketebalan nya kita cukup 500 nah kita sudah besar ini ya sampai ya oke ya ini sudah selesai yang satu ya selanjutnya nah kita buatkan juga dengan kuning yang sama tapi ini agak kecilan warna hitam begini ya caranya kita bisa kita bisa menambahkan disini dengan cara misalnya gunakan yang heading juga ya ini taruh di bawahnya nah ini font nya sama nah caranya ini biar kita dengan dua kali kerja klik aja copy ya klik copy lanjut kita disini ya klik ke paste style ini ini terlalu besar ya terlalu besar terlalu besar terlalu kecil klik aja disini dulu klik dulu disini ya lanjutkan ada kita copy ini aja biar sama ya copy ini di sini warnanya warnanya hitam ini ganti warna hitam oke font nya cukup kecil ya font nya 070 ya mungkin 20 ya kurang diambil sama oke 20 24 24 ya 24 ya 24 ini sudah yang ini kita coba tambahkan satu lagi ya fill your list with full style from my collection oke kita copy nanti ya nah lanjutnya kita seperti biasa kita tambahkan ya sini gak apa-apa kita copy aja ini kita copy ya lalu duplicate nah duplicate ya nah kita tahan track aja track bawah ke atas nah sini ya nah baru nah kalau ini font nya beda ya tapi kita copy aja kita copy yang sini copy ya kemudian kita pastikan ini ini klik dulu aja posisi klik sudah nih pastikan ya font nya berbeda ya coba kita klik aja font nya sini ada style seperti biasa kita klik oke oke nah ini ya kita klik aja sini untuk font nya kita coba shadow ya shadow oke ini tadi di bawah nah ini ya coba ya ya sip sama kan sama ya kalau kita copy ya ya sama oke ya kita shadow dulu jangan lupa ya update dulu aja update ya untuk melihat preview nya tinggal klik ini aja ini ada gambar mata klik aja untuk melihat preview nya nah ini ya nah selanjutnya kita tambahkan order now ya ini tombol ya tombol ya tombol pemesaman masuk ke sini kemudian klik yang ini seperti biasa ini ada ada button ya klik aja drag ya tahan lepas di sini nah disini ya jangan sampai disini kalau disini di tengah-tengah disini nah ya lepas oke sama kita kasih tulisan adalah order now ada gambar rak belanjanya ya oke kemudian langsung disini ya ini ada klik order now ya order now nah ini sudah kita posisikan tutup sebelah kiri ya sebelah kiri ya tidak di tengah sama small size nya kalau mau di medium juga gak apa-apa misalnya kan nah seperti ini ya silahkan gola small gola medium nah kemudian untuk warna ini ya untuk mengubah warna sebelum kita kasih link inilah link link dimana kita nanti kita bisa di arahkan ke halaman ya halaman yang kita tuju yaitu halaman penusangan misalnya ya oke sebetulnya kita usahkan dulu aja ya untuk linknya nah kemudian untuk menambah warna dulu ya untuk mengubah warna sebelum kita mengubah warna kita tambahkan dulu icon rak belanja soalnya dimana kita klik disini kita klik aja library kita klik disini card card ini ada kan nah kita klik ini klik insert ini kalau terlalu mepet ya bisa kita atur jarak spasinya spasinya adalah disini oke coba nah bila keduaan ya ya stop cukup nah kemudian untuk mengubah warna kita klik style di style ini nah ini waduh ada nih kita klik klik global ya yang udah kita simpan warna nya ini ya udah sama nah kan kemudian kemudian oh pindah pindah oh ini udah ya kemudian kita coba untuk buat seperti ini juga ya agar sedikit ada radiusnya ya ini ada gerak-gerakannya animasinya nah coba kita bisa buat seperti ini nah coba ya ada misalnya di style ini kemudian kemudian kita klik yang tombol ini oh ini pindah nih oh ini harus kecil dulu ya ini ini ada pindah kebawah klik tahan kalau mau pindahkan tidak ada tahan tarik terus disini nah gitu kan nah udah ya udah ya udah pindah sudah pindah satu inner ya kemudian masih di posisi style kemudian klik yang hover ya sebelum kita klik hover kita buatkan dulu posisinya seperti ini ini ya 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 ini ada hover animation klik kita pilih yang crow ya boleh crow ya maka akan berubah seperti ini ya kalau kita ganti misalnya pakai yang sling misalnya kan ya berubah lusut ya kalau kita pilih yang punch-in ya nah ini ya kerak-kerak oke pilih yang crow aja oke udah coba kita update dulu ya setelah update coba kita cek di preview ini ya seperti apa ya oke refresh nah udah kan sudah coba ya ini selesai yang pertama ya yang di atas sekarang kita buat yang bagian bawah nih buat bagian bawah ya button-button ini adalah sebagai ya ya suatu currency selainnya free delivery easy payment ya free return ya kalau benar rusak kembali 100% misalnya jaris jaminan ya kita gunakan logonya ya oke kemudian kita masuk kesini lagi masuk ke sini oke kita masuk kesini lagi klik yang ini ya seperti biasa kita tambahkan satu kolom aja dulu selanjutnya kita masuk kesini lagi kita gunakan intersection lagi klik tahan lepas biarkan dua kolom dulu ya nanti kita bisa duplicate untuk mulai disini kita membutuhkan namanya icon box jadi kita klik yang disini kita cari misalnya ada icon box seperti ini icon box yang kita butuhkan artinya ada logo ini dan ini ada tulisannya klik aja tahan ya drop disini pas tengah lepas kemudian selanjutnya kita klik yang bagian ini dulu ya misalnya kemudian disini kita ubah tulisannya ini ada free delivery free delivery code kita copy kita copy aja disini bebas bebas biaya seluruh Indonesia kemudian simpakan semuanya kemudian kita coba membuat posisinya yang seperti ini ini ada di samping nah disamping coba kita install dulu aja untuk style warna samakan dengan warna yang sebelumnya makanya kita gunakan yang ini klik ya baru kita pilih yang warna ini sudah spacing nya 15 oke dah ya nanti kita atur lagi kemudian untuk text ini ada di content di icon ini content disini oke kemudian ini bersama warnanya kita gunakan warna ini kemudian font nya kita ubah ya bersama harusnya ada ini juga bersama klik ini global global ini kemudian kita pilih text nya biar nanti kita mencari-ncari lagi seperti biasa global tambahkan style style ini adalah cari yang red ketik aja nah ini ini kemudian weight nya kita buat 500 aja oke modern size nya kita gunakan misalnya 20 nanti bisa diatur lagi text nya namanya baru add style baru kita update sudah ini close aja kalau sudah selanjutnya kita kembali ke sini kembali ke yang icon box tadi kita tunggu sampai ini loadingnya selesai oke sudah ya oh iya kita klik yang ini dulu ya tunggu ya update sudah kita klik content kemudian untuk yang font tadi kita pilih yang ini muncul kan tampil ya ini udah update kemudian untuk yang satu lagi description description ini description warnanya tetap hitam agak gelap agak jelas oke kemudian text nya juga sama ini coba juga ya kita pilih text nya sedikit berbeda kalau terlalu besar bisa kita pilih font yang lain misalnya kita pilih terus posisi nya bagaimana untuk memindahkan dia posisi nya seperti ini nah baik kita baru klik ini aja posisi yang sebelah ini klik ya klik ya kemudian nah disini untuk layout ya untuk layout ini vertical line nya oke lah kita gunakan yang middle ya oke kemudian central nya bertambang ya kemudian kita pilih yang style nya style nya disini ya untuk yang ini kita lihat dia ada background ya kemudian kita pilih layout konten nah konten disini view nya ya view nya ada stack kalau kita pilih stack akan seperti ini kalau kita pilih yang frame akan seperti ini nanti kalau seperti ini berarti yang full yang stack tadi ya ini kita pilih yang stack disini kemudian kita memposisikan yang di bawah nih untuk posisinya kita scroll ke bawah nanti disini ada icon position kalau ini kita pilih yang atas yang tengah kita klik yang ini akan seperti ini kalau kita pilih ini akan di sebelah sini kita pilih yang seperti ini juga ya kemudian link ini adalah bisa digunakan untuk menuju ke sini misalnya nih kalau misalnya ini ada halangan khususus tentang free delivery keterangan bisa kasih link jika klik nanti akan muncul disi payment apa saja yang bisa gunakan apakah bisa dengan OVO Kopea Frees atau bambang yang lainnya bisa dengan link disini silakan ya kalau nanti gunakan link untuk menuju ke halaman masing-masing kemudian ini sudah sudah seperti ini kita bisa berkecil sebenarnya agar kita ubah dulu ubah dulu icon-nya icon seperti ini untuk mengubahnya kita klik ini saja icon library kita cari cari yang logo-logo delivery misalnya kita klik yang kurang lebih mirip misalnya insert sudah selanjutnya coba kita ke style dulu ke style untuk bagian icon coba space-nya kita udah size-nya coba kita size-nya sebesar itu coba sebesar segini cukup segini kemudian kita scroll ke bawah untuk posisi ini sudah bordernya oke itu nanti aja bordernya untuk content-nya ini sudah ya udah kalau ini font-nya kurang besar untuk title-nya kita bisa silakan aja silakan misalnya kita kasih font konten-nya ini konten ya kemudian title-nya 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 ada di title-nya kita ini harus kita tahu ya oke misalnya kita dulu kemudian kita coba untuk warna biru ini kita jadikan warna biru ini warna biru ini warna biru ini warna biru sudah cukup selanjutnya kita bisa klik kemudian kita gunakan kemudian kita ubah kita ubah untuk logonya terutama kita klik ini dulu aja kemudian kita ubah logonya yang kedua adalah tentang payment klik ya misalnya ini adalah payment kita pilih yang ini klik paypal oh beda-beda di atas yang lain ini kemudian kita ganti dengan isi payment kemudian yang bawah kita copy aja disini dapat menggunakan berbagai macam pembayaran klik ya disini sudah ya dapat menggunakan pembayaran jika ponnya terlalu besar nanti kita disitu kecil geser ya tarik klik tahan ya kembalikan oke sudah kita gunakan textnya content tadi untuk yang ini untuk yang ini poinnya ke 8 18 20 nggak apa-apa ya sambil oke selanjutnya kita copy lagi klik duplicate oke seperti ini ini kita hapus aja klik kanan delete nah kita ubah yang ini dengan logo oh ini free return free return oke kita copy yang bawahnya dulu aja copy free return ini kotor oke dikandikan dengan free return bebas dikembalikan jika berang rusak free return oke 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 free return ya kita ganti logonya iconnya ya kita dengan misalnya return free dari ini return 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 ini juga return kita cari scroll bawah cari-cari sampai ketemu logo yang kurang lebih mirip juga bisa juga bisa oh ini ada oke sekarang kita otong sebenarnya untuk mengatur ini coba kita klik yang ini kemudian yang spesium sudah saya sudah jadi rotate oke kemudian ini size-nya oke cukup ya pulang lagi 40 misalnya 40 kemudian space-nya oke cukup 15 15 kemudian kita masuk ke content ke bawah ke bawah kita posisikan misalnya ini sudah ya kemudian oke selanjutnya oke pas file ya salah tadi sudah ya kemudian ya border itu sudah habis let's untuk membuat posisi di tengah jadi kita klik posisi ini kita kasih style kemudian disini kita lihat yang kemudian scroll ke bawah konten kemudian style selanjutnya coba kita klik yang konten disini critical line nya di konten itu kita klik middle ini juga sama ya klik kemudian kita masuk ke style nya kita pilih yang disini kemudian masuk ke konten nya kita pilih yang middle juga ini juga sama ya kita pilih yang konten kita klik yang middle ya nah sekarang satu lagi supaya ini nanti ada sedikit ini gerakannya ya kita bisa nama animasi ya ikon nya kita klik dan over nya kita masuk ke sini ya masuk ke crow nah gerakannya oke sama ya over kemudian crow ya sama ya klik ya over kemudian kita klik yang crow kemudian ini ada motion effect effect kalau kita klik oh disini kita terlihat berarti kita klik yang ini hmm ini responsif banget ya oke klik ini kemudian kita klik advance ya advance kemudian mencoba motion effect ini ada kita ya ini ada border ya kita klik border ya ya Oke, kita klik BORDER, disini BORDER ini untuk yang BORDER TYPE, kita pilih yang SOLID. Ini linknya kita matikan dulu. Kita pilih yang sebelah kanan. Sebelah kanan, ini berarti ada RIGHT, klik satu aja. Klik yang ini, klik OK. Oke, seperti biasa ya, kita cari ke bawah yang motion effect. Klik aja. BORDER, klik. Kemudian kita klik yang NONE, gunakan yang SOLID. Ini lepas dulu, karena kalau tidak lepas, semua itu akan satu. Semuanya kan? Tuh, BORDER semuanya. Makanya ini 0, ini lepas dulu ya. Ini sebelah kanan, klik A1. Ini tempat ya. Oke, bener-bener, bener-bener. Ya, ini lebarnya beda ya. Sudah lebar, nanti kita samakan ya. Oke, selanjutnya coba kita klik copy ya. Ini PESTYLE. Oke, ini juga bisa beda ya. Ini, kemudian coba yang ini. Ini karena 2 ini ya, 2 apa, 3 baris ya. Nah, ini 3 baris. Coba kita, saat nanti jadi, itu sama ya. 3 baris, 3 baris. Nah, makanya harus samakan, biar ini nggak terlihat, apa namanya, nggak terlihat beda ya, untuk tingginya ya. Maka diubayakan ini bisa bukan 2 baris. Coba kita perkecil dari font-nya ya. Nah, kita klik untuk sama. Kemudian, DESTYLE itu, kita pilih contain ya. Untuk font-nya, kita kurangi coba ya. Nah, di sini. Graphenya. Oke, gue ada dulu ya. Salah kan. Sama ya, oke. Ya, kemudian kita update. Font-nya juga sama ya. Biar sama, kita klik yang sama, 18 sudah ya. Kemudian font-nya, konten font-nya kita kurangi jadi 18. Oh, belum juga. Di font suksesnya 3 barang. Malah kursara. Oh ya, baik. Ini aja ya. Ini kurangin aja. Oke. Ya, oke ya. Sip. Update. Ini juga sama, lewatelas. Tapografi 18. 18. Kemudian, tapografi 18. Update ya. Oke, cuma kita cek isnya. Atau sudah berubah? Ya, sama ya. Oke sama. sekarang kita buat selanjutnya yaitu our base collection masuk ke sini lagi seperti biasa kita tambahkan kolom satu kolom saja kemudian kita masuk ke elemen disini kita tambahkan intersection kita tambahkan intersection kita butuh 3 kolom seperti ini kolom jadi kita tambahkan duplikat satu selanjutnya kita buatkan juga background-nya seperti ini ini background-nya ada juga tombol untuk lihat produknya kita pertama klik dulu kemudian kita masuk ke kemudian kita masuk ke klik ini ya kemudian style selanjutnya ya ini background ya klik ini aja ya klik ini kemudian ini kosongan pilih gambarnya sudah saya siapkan pertama yang ini ya klik aja drop oke sudah ya masukkan insert media ini posisinya seperti ini kita atur dulu ya kita atur di sini ya kita atur dulu yang insert tadi ya untuk layoutnya di height-nya terutama ya kita pilih yang minimum height ya minimum height misalnya minimumnya berapa nih coba kita di titik-titik 300 ya tapi itu lum besar lum besar gambarnya bagaimana mengaturasinya ya kemudian untuk mengatasi yang hal seperti ini ini sudah kemudian kita position ya kemudian attachmentnya tapi kita pilih cover kalau cover ini akan ambil seperti ini selanjutnya setelah itu kita kasih tag dulu aja sebelum kita masuk ke yang lain koleksi pria kita tambahkan supaya ini tidak terlihat ini ya kita bisa tambahkan overlay kemudian ini ada background overlay aja kita tambahkan color backgroundnya tambahkan warna hitam misalnya klik ini kemudian sudah kemudian ini seharusnya ada ini ya kalau gambar ya iya coba saya update dulu deh saya update coba aja cek ya coba kita kasih teks koleksi pria caranya ambil ini kita kasih ini heading nah disini ya ini sudah ada warnanya udah overlaynya sudah kelihatan ya kita klik koleksi pria ee benda oke koleksi pria iya sentral kemudian saiznya medium aja oke atau large selanjutnya kita ke style ini kemudian kita pilih warna putih tapi typografinya sama ya kita gunakan yang apa radius ya tapi kurang besar kita besarkan dulu aja 30 ya 30 kemudian posisi tulisan itu kita masukkan ke posisi yang tengah nah di style coba kita lihat oke oh ini klik ini ya nah sudah kemudian 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 oke oke nih kita pilih kemudian oke Terima kasih. Untuk membuat posisi yang di tengah seperti ini, kemudian di posisi layout, kita klik yang horizontal line-nya pilih yang center, kemudian yang vertical-nya pilih yang middle. Setelah di tengah, kurang besar, misalnya cukup besar. Akhirnya ditambahkan menjadi 40. Kita tambahkan satu tombol untuk bisa kita copy saja di sini. Klik ini, klik kanan, copy, kemudian kita pastikan ini. Kita ubah text-nya menjadi lihat produk. Klik, kita ubah lihat produk. Kemudian untuk link-nya, ini yang nanti sesuai dengan halaman yang terkait dengan pakaian khusus pria. Jadi link-nya ini akan berpengaruh. Kita klik, nanti akan dilahirkan ke halaman website kita yang khusus koreksi pria. Ini sudah selesai yang satu. Selanjutnya, kita tinggal duplikat saja. Duplikat saja, misalnya biar nanti di sini tinggal kita edit gambar dan tulisannya. Caranya begini, kita klik yang dalam ini ya. Coba kita klik ya. Klik duplikat. Bentar bentar ya. Kita hapus yang satu ini. Coba kita hapus. Ini hapus juga ya. Ini hapus juga. Kita ubah ya. Kita edit ya. Dari yang koreksi pria. Menjadi koleksi 1. Yang tengah adalah New Arrival. Kita berganti dengan New Arrival. Sudah ya. Ini juga sama ya. Lihat produknya. Tapi ini ganti link yang menuju ke halaman yang terbaru ya. Bagaimana yang terbaru apa. New Arrival-nya apa. Selanjutnya, untuk yang image ya. Kita klik dari sini aja. Dari sini ya. Klik, kemudian style. Di style ini, kita ganti ini. Choose image ya. Kita cari gambar seperti ini ya. Oke. Kita masuk ke sini ya. Lainnya ada ya. Drop. Lepas. Oke ya. Insert media. Sudah ya. Ada tampil ya. Kita berubah. Kemudian tinggal kita buat satu lagi ya. Satu lagi. Yang koleksi wanita. Salah ya. Kita ini dulu aja. Kita apa namanya. Coba kita duplik ya. Duplik kali kita duplik. Ini ya. Ya kan ke sini. Maka kita ini hapus aja nih. Klik ya. Panam. Klik. Sudah. Kita ubah. Ubah yang ini menjadi koreksi wanita. Seperti ini ya. Koleksi. Koleksi wanita. Seperti biasa untuk lihat produknya ya. Linknya sama ya. Linknya sama dengan link yang untuk menuju ke pakaian khusus wanita. Nah selanjutnya kita ubah background gambarnya ya. Kita ke style. Kita pilih yang gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah nanti sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Seperti apa backgroundnya. Kita klik ya. Kemudian kita cari gambar di sini ya. Sama. Ini ya. Oke. Top. Insert ya. Sudah ya. Sudah ya. Sudah. Sudah selesai ya. Untuk yang apa namanya. Ini ya. Artinya. Sudah. Sudah. Dapat satu lagi. Aris ya. Nah. Kemudian. Kita save dulu aja ya. Update dulu aja. Kemudian kita bisa cek. Klik preview nya. Tunggu preview lagi dah. Sudah ya. Selanjutnya. Kita tambahkan. Ini. Sell up to 75% ya. Nah oke. Bagaimana cara membuatnya. Seperti biasa ya. Kita masuk ke sini. Tambahkan satu alaman. Klik. Alaman. Nah. Kita gunakan background ya. Gambar perubahan tadi. Seperti di sini. Kemudian. Ini ada style. Kita klik yang ini. Kemudian cari gambarnya ya. Kita masukkan. Ini ya. Masukkan. Lepas. Insert media ya. Nah ini. Seperti biasa. Supaya ini terlihat. Melebar ya. Di sini kita gunakan. Untuk tingginya ya. Pak yang minimal. Ada hit ya. Minimal hit ya. Cukup ya. Cukup ya. Kalau terlalu. Hebar. Hipset di dalam 350. 50. Cukup ya. Untuk yang. Postional middle. Vertical line nya ya. Middle juga ya. Oke. Kemudian. Kita tambahkan. Inner text ya. Kalau di sini. Apa. Cukup satu tag ya. Oke. Jadi gunakan. Heading aja. Heading. Kita masuk ke dalam shell. Shell. Oke. 75%. Oke. Kita klik sentral. Kemudian. Kalau di sini. Kita gunakan warna putih ya. Fonnya. Klik style ya. Warnak putih. Nah. Putih. Kemudian. Fonnya biasa. Bagaiannya. Retos ya. Oke. Kita buat. Misalnya. 70. 70. Akan. Up to 70. Kekurang besar. 80. Nah. Cukup ya. Hanya kita perlu dengan overlay nya ya. Biarnya agak gelap ya. Oke. Masuk ke sini. Klik. Kemudian. Ini background style ya. Style ya. Kita pilih yang overlay. Background overlay. Tambahkan warna yang agak sedikit gelap. Klik sini. Nah. Nah. Ini kita bisa atur nih. Opacity nya. Tambah gelap ya. Atau. Sini. Nah. Sini cukup ya. Oke. Kemudian kita tambahkan button ya. Atau tombol ya. Click here. Di sini. Baru. Kita ke element. Element lagi ya. Nah. Kita masuk ke sini. Button ya. Tahan. Lepas di bawahnya. Oke. Jadi. Jadikan sentral. Tengah. Tengah. Kemudian. Nah. Kalau di sini. Ini gak berwarna ya. Ini gak berwarna ya. Tapi jika klik. Warna nya akan berubah. Nah. Kita buat seperti ini. Kotak biasa ya. Kotak biasa. Nah. Nah. Klik. Ini udah. Kemudian kita masuk ke style ya. Masuk ke style ya. Di sini. Untuk yang font ini ya. Kita klik ya. Misalnya kan. Nah. Folder type nya kita buatkan. Misalnya. Folder type dulu kita gunakan solid. Nah. Folder type solid. Kemudian kita klik yang warna ini ya. Kemudian. Bentar bentar ya. Ini sudah. Kemudian. Ini. Kalau. Warna akan. Lama ya. Opestinya kita tarik. Ya. Dilihat ada warna. Nah. Pasongan ya. Pasongan ya. Pasong. Pasong. Selanjutnya. Untuk warna ini ya. Biar ketika klik ya. Akan berupa ada warna seperti ini. Nah kan. Nah. Kemudian. Di sini. Kita masuk ke cover nya. Di cover ini ya. Untuk to text ya. Untuk text. Text shadow. Untuk shadow. Bukan shadow. Berarti. Ya. Shadow. Button. Kemudian. Text shadow. Kemudian. Color ya. Ini solid sudah. Hover nya. Coba ya. Kita. Kita. Pilih yang. Klik ini ya. Kasih warna yang. Biru ya. Misalnya kan. Mau berubahkan ya. Punya ketua. Oke. Klik here. Kemudian. Sudah. Kita kasih animasi juga ya. Growth. Nah. Click here. Kita gunakan font nya. Font nya. Font dari button tadi. Jadi. Type biografinya ya. Kita pilih yang. Kalau kita pilih yang ini ya. Right. Oke. Agak bersalah dikit ke bawah. Kita atur font nya. Font nya mungkin. 18. Ya. Nah. Sudah selesai ya. Untuk yg. Ini ya. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih dulu. Kita tipe satu lagi. Jadi menggunakan slide ya. Slide. Product terlaris. Nah. Sudah ya. Sudah. Sudah. Satu lagi ya. Satu kolom. Product terlaris ya. Untuk produk terlaris. Kita tambahkan sini ya. Kita plus lagi. Satu kolom lagi juga sama ya. Hanya saja. Disini kita menggunakan slide. Kita masuk ke elemen. Klik slide ya. nanti ada carousel, kita pilih limit cursor ini kemudian ini thumbnailnya kita kasih 300 kemudian slide scrollnya kita buat 3 aja cukup yang terlihat disitu cukup 4 deh, kemudian scroll default aja image scriptnya yes aja kemudian navigasinya, perlu ada notifikasi kalau tidak perlu navigasinya kita gunakan none aja linknya apa? perlu kasih link nggak? ya kalau perlu kasih linknya, link menuju ke halaman yang image 7 itu gunakan custom URL, seperti biasa kita taruh disini captionnya tidak perlu caption misalnya selanjutnya untuk menaruh gambar-gambarnya image kita ke sini klik ke, kita tambahkan apa ada gambar yang kita buatkan misalnya kita ingin menambahkan gambarnya seperti yang sudah disiapkan ini pertama yang ini ya, kita disini ya udah nanti ya, kita insert dulu ya klik juga di dulu aja nah ini udah ya, kita tambahkan disini ini sudah, ini itu kesamanya tambahkan saja ya sudah dipambahkan ini, bisa ya tambahkan ini disini, bisa ya tambahkan ini disini, tambahkan lagi tambahkan lagi yang ini nanti bisa tambahkan lagi yang banyak untuk menambahkan untuk apa yang akan ingin tambahkan disini misalnya ada satu lagi sudah ya insert to gallery oke tampil ya tapi ini gak sama usahakan nanti timnya sama makanya untuk ini kita atur aja untuk tingginya itu kita masuk ke style style ya vertical line kita pilih yang ini oke kita tengok semuanya kemudian spacingnya kita kasih custom berapa spacingnya 10 deh biar angka terlebar ya 10 nah ini kan 10 kemudian border type nya gak perlu border type ya gak perlu radius nya nah ini radius nya kita kasih misalnya kalau 5 kurang besar ya kita kasih 10 saya lihat 10 ya sudah kemudian sudah berkelah kontennya kontennya kita coba ini slide 7 4 sudah kalau ada notification dot and rule aku tambahkan seperti ini nah ini aja seperti ini kan nah ini ada kalau kita ambilkan silahkan kalau gak kalau gak udah ini tinggal cross aja nah lihat biar terlihat biar terkena sendiri upayakan nanti ini sama ya size tingnya sama ya biar ini rapi nanti selanjutnya untuk link untuk link itu sebenarnya disini kasihin aja bisa kalau kita kasih klik link menuju ke halaman yang tentang tapi ini misalnya dokter becur.com misalnya kan ya tapi dikasih link yang ada disini yang harus saya terus kamu ini bisa tanya tebal apakah dia mengarah oke ya coba kita refresh sini sudah sudah ya sudah ya sudah di kalau kita klik ini belum klik yang baru ya kalau di klik ini sudah masuk ya itu ya sudah jadi akhirnya untuk membuat link page seperti ini dan ini belum ada kata produk terlarisnya oke kita masuk ke elemen kemudian kita taruh atasnya oke kita kasih produk terlaris terlaris nah supaya warnanya sama fontnya sama kita bisa copy sebenarnya ini juga belum ada namanya sorry ini belum ada powerbest collection belum ada oke kita disini tadi ya kemudian style kita kasih warnanya yang sama ini warna utama ya kemudian fontnya adalah kita write 500 kedua lainnya nah baru ya setelah itu kita copy aja copy ya copy pastikan disini oke oke oh ini tarik atas oh bukan begini oke ini juga aja tambahkan tampakan satu kolom klik paste yang tadi tadi dengan our best collection udah udah ya oke lanjutnya kita update update ya kita balik refresh nah kita hilangkan aja nih masuk ke ini sudah ya sudah jadi nah sudah jadi nah ini ada ada ya oke itu ya cara membuat entrepreneur landing page untuk halaman utama untuk fashion nanti hingga untuk masing-masing ini ada halamannya lagi yang kita buat untuk klik ini menuju ke koleksi pria halaman ini klik ke halaman new klik ini menuju ke halaman ini belum ada harganya harganya ada di masing-masing tadi yang akan kita buat satu halaman untuk masing-masing link yang kita buat semoga bermanfaat